Pada dasarnya, kisah ini adalah tentang cinta. Hanya saja melibatkan kepala babi di dalamnya. Meski sudah berlalu 22 tahun, transfer kontroversial Luis Vigo ke Real Madrid di tahun 2000 akan selamanya menjadi luka bagi fans Barcelona. Sampai hari ini, tak hanya jalanan di Barcelona, luka di hati para fans Barca juga mungkin masih merekam bagaimana pengkhianatan Luis Vigo pernah melukai perasaan mereka hingga bermusim-musim lamanya. Apa yang sebenarnya terjadi di balik transfer paling fenomenal dalam sejarah El Clasico yang melibatkan kepala babi di dalamnya ini? Simak kisahnya. Terima kasih telah menonton! 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 1995 Luis Vigo sangat tidak senang ketika Sporting klub tempat ia memulai karir melakukan kesepakatan penjualan diam-diam ke Juventus dia marah dan merasa tak dihargai untuk membalas Sporting dia menandatangani kontrak dengan Parma namun sayangnya tindakan itu malah membuat kekacauan Vigo dikenai sanksi larangan bermain di Italia selama 2 tahun Johan Cruyff dan Barcelona dengan cepat mengambil peluang itu Vigo diboyong ke Camp Nou untuk menggantikan Michael Lodrup dengan nilai 2,25 juta pound Vigo membuat keputusan yang tepat di Barka dia menjadi pusat perhatian dunia bersama Ronaldo Rivaldo dan Patrick Clifford Vigo dan raksasa Catalonia itu memenangkan 2 gelar Liga 2 Copa del Rey dan Piala Super UFA saat Luis Van Gaal mengambil alih di musim 1997 Vigo tampil sebagai pemain utama Barcelona mencetak gol-gol penting dan memimpin klub menuju kesuksesan dia pun digadang-gadang akan meraih Ballon d'Or di musim 1999 kondisi klub mulai goya namun Vigo masih menampilkan yang terbaik dalam setiap penampilannya meski bukan produk La Masia Vigo dianggap mampu membawa filosofi Barcelona Vigo diingat sebagai winger kreatif yang hebat dalam mengalahkan para pemain bertahan dia tampil dalam 172 penampilan Liga untuk Barka menghasilkan 30 gol dan memenangkan banyak cinta dan banyak pujian dari fans Barcelona namun di musim panas tahun 2000 reputasinya berubah Luis Vigo menjadi pemain yang paling dibenci fans Barcelona karena kepindahannya ke Real Madrid dengan nilai fantastis Luis Vigo membuat permusuhan Barka dan Real Madrid semakin memanas kericuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya Chules merasa dihianati pemain pujaan mereka yang dianggap paling mewakili nilai-nilai Blaugrana memilih untuk membela musuh nomor 1 Barka sebuah kenyataan menarik menjadi alasan mengapa Luis Vigo terpaksa pindah ke Barnebio dan alasan itu adalah otak jenius Florentino Perez saat itu Florentino Perez pengusaha konstruksi yang juga merupakan salah satu orang terkaya di Spanyol menjadi calon kandidat presiden Real Madrid namun lawannya adalah incumbent presiden Madrid Lorenzo Sanz Sanz adalah calon kandidat terkuat karena dia berhasil menghapus kutukan 32 tahun Madrid dengan memenangkan 2 Liga Champion di tahun 1998 dan 2000 Perez dan otak cemerlangnya tentu mencari cara untuk meraih simpati anggota klub apalagi di tahun 1995 Perez sudah pernah gagal untuk meraih jabatan itu jadi dia mengadakan polling dan menanyakan siapa pemain yang paling diinginkan anggota klub Madrid untuk didatangkan ke Barnebio jika dia terpilih sebagai presiden dan polling itu menjadikan Luis Vigo sebagai pilihan favorit teratas Luis Vigo adalah fenomena tapi mereka memilihnya bukan karena dia pemain hebat anggota klub percaya jika Vigo keluar dari Barca Barca akan semakin mudah dikalahkan Florentino Perez menjadi harapan baru bagi fans Madrid dia tak hanya berjanji menyelamatkan Madrid dari kehancuran finansial dia juga berjanji membawa Luis Vigo si pemain terbaik di dunia untuk menjadi Madridista dia bahkan dengan percaya diri mengatakan jika Vigo gagal ke Madrid maka anggota klub akan mendapat tiket tahunan gratis darinya sayangnya ambisi Perez itu hanya tampak seperti omong kosong bagi petinggi Barca dan media katalunya pada saat itu apalagi Vigo juga membantah bahwa dia akan pindah ke Barnebio usaha Perez tak sia-sia dia berhasil memenangkan 55% suara anggota klub dan menjadi presiden Real Madrid terpilih lantas apa yang sebenarnya terjadi sehingga Luis Vigo mau meninggalkan Barca padahal kontraknya baru habis di tahun 2003 selain itu Vigo sendiri pun mengakui bahwa dia selalu dipuja oleh pendukung di Camp Nou dia bahkan membuka 3 restoran di Barcelona karena merasa nyaman tinggal di sana lewat beberapa research di media ternyata ada banyak alasan yang membuat kesetiaan Vigo pada Barca harus berakhir yang pertama tentu akibat ulah agennya Jose Vega selama kampanyenya tim Perez diam-diam menghubungi Vega dan menawarkan perjanjian prakontrak untuk membawa kliennya ke Madrid jika Perez berhasil memenangkan pemilihan tak hanya itu Perez memberikan uang muka sebesar 1,6 juta pond sterling untuk Luis Vigo dan jika Perez kalah uang itu menjadi milik Vigo dan dia tak perlu datang ke Barnebu melihat kuatnya posisi presiden incumbent Vigo dan agennya yakin Perez tak akan memenangkan pemilihan jadi mereka mau menandatangani perjanjian prakontrak itu sekalipun ada klausul bahwa Vigo wajib membayar biaya penalti jika dia tak bersedia pindah ke Madrid apabila Perez memenangkan pemilihan di depan media Barca dia menyangkal isu tentang perjanjian yang dibuat agennya bersama Perez dan menyatakan akan tetap tinggal di Camp Nou namun nyatanya Perez dan Madrid memperkenalkan Luis Vigo sebagai pemain baru mereka biaya transfernya fenomenal 62 juta euro dibayarkan ke Barca hanya untuk membuktikan keseriusan Perez dan Madridista ketika Barnebu merayakan perpindahan itu fans Barca terluka sedalam-dalamnya ofisial store Barca mengundang puluhan ribu fans dan memberikan jersey Vigo secara gratis agar mengganti namanya dengan nama pemain lain jalanan Barca kala itu dipenuhi kebencian untuk Vigo yang mereka anggap pengkhianat dan sejak itu pula kedatangannya ke Camp Nou selalu terasa seperti neraka lihatlah saat Vigo kembali untuk pertama kalinya ke Camp Nou pada 21 Oktober 2000 banyak banner yang dibentangkan dengan tulisan pengkhianat sampah ataupun judas setiap kali dia mendapatkan bola fans Barca akan berteriak dan memakinya dengan hinaan mereka melemparinya dengan jeruk kaleng minuman dan berbagai sampah dia bahkan sampai menolak mengambil tendangan korner untuk meredam keriuhan Barca menang 2-0 kala itu Francisco Pafon sangat ingat bagaimana saat ia bermain untuk lini pertahanan Madrid kala itu polisi membuat jalur khusus untuk bus saat kami memasuki Camp Nou 25 meter di setiap sisi namun para penggemar melempar botol kaca batu semuanya mereka memecahkan kaca jendela tetapi jendelanya berlapis ganda kami berlindung di tengah bus saya ingat berjalan kembali ke ruang ganti dengan beberapa pemain seperti Fernando Hierro dan Charles Puyo mereka berkata itu memalukan dan seseorang harus menenangkan para penggemar Ivan Campo juga mengenang malam itu luar biasa saya belum pernah mendengar dan melihat kehebohan seperti itu tapi Luis tak pantas mendapatkannya dia telah memberikan segalanya untuk Barka tapi media menyambutnya sebagai pengkhianat malam itu sangat menyakitinya kepalanya nampak lebih banyak tertunduk tapi saya mengaguminya dan berpikir kau sangat bernyali men tapi sambutan menyakitkan itu tak ada apa-apanya dibanding saat laga keduanya yang terjadi di 23 November 2002 kala itu posisi Barka sedang sedikit menyedihkan di Liga dan musim sebelumnya Vigo dinobatkan sebagai pemain terbaik di dunia di pertandingan ini memang tak ada spanduk yang berisi hujatan kebencian tapi setiap saat Vigo akan mengeksekusi tendangan sudut lagi-lagi dia dilempari berbagai macam sampah dia berjalan pelan sambil tersenyum dan menghancungkan jempol wasit Luis Medina Cantalejo bahkan sempat menghentikan pertandingan selama hampir 20 menit kala itu fans tak bisa berhenti memakinya dalam salah satu tendangan sudutnya yang terus diiringi teriakan dan lemparan Vigo bahkan butuh 2 menit untuk fokus dan menenangkan perasaannya dan saat itulah kamera tak sengaja menangkap sebuah kepala babi berada di dekatnya entah apa yang dirasakan Vigo saat itu tapi potongan kepala babi di dekatnya seolah-olah dia tak pernah memberikan apapun kecuali pengkhianatan meski sebagian pers Barka meminta maaf karena memicu kebencian itu tak ada yang bisa lupa dengan transfer Luis Vigo dan insiden kepala babinya selama periode kebencian itu berkembang Luis Vigo memang tak pernah mengatakan bahwa ada banyak pertimbangan yang membuatnya mau menerima tawaran peres sekalipun ia masih ingin membela Blaugrana di sekitar tahun 2020 Vigo bercerita dalam sebuah Instagram Live yang dirilis Managing Madrid tak ada yang pernah mendengar saya mengatakan hal yang buruk tentang Barcelona selama lima musim saya di sana klub itu banyak membantu saya untuk tumbuh jadi kepergian saya saat itu adalah keputusan yang sulit dan penting saya harus meninggalkan kota yang memberi saya banyak hal dan saya sedang dalam performa terbaik tetapi ketika Anda merasa tak dihargai atas apa yang telah Anda lakukan dan ada tawaran dari klub lain Anda pasti memikirkannya sebelum saya membuat perjanjian dengan peres saya sudah berkali-kali menemui Joseph Nunes untuk membicarakan kontrak dan kenaikan gaji saya juga mengatakan minat ke Real Madrid tapi dia kira saya hanya menggertak dia tak mengatakan apapun sampai periodenya berakhir saya tak bisa memahami bagaimana cara mereka memperlakukan pemain saya butuh trofi dan perbaikan finansial untuk berkembang jadi saya harus melakukannya Joseph Vega agennya di kemudian hari juga mengatakan bahwa prakontrak dengan peres sebenarnya direncanakan untuk menjadi senjata bagi mereka saat menegosiasikan kenaikan gaji Vigo di Camp New namun rencana tentu tak selalu berjalan seperti apa yang mereka pikirkan saat presiden baru Barka Juan Gaspar terpilih pembaruan kontrak bahkan semakin tampak mustahil dan di sisi lain Juan Gaspar memiliki pendapatnya sendiri saya telah berkali-kali bercerita tentang kisah penanda tanganan itu di tengah malam ketika saya baru saja memenangkan pemilihan tim Vigo datang untuk meminta saya untuk membayar penalti prakontrak mereka karena Peres ternyata terpilih menjadi presiden entah dari mana tetapi putri Vigo dan agennya mendapat ancaman dan Vigo mengatakan ingin tetap tinggal di Barka tapi itu tak mungkin saya lakukan meski pendekatan yang dilakukan Peres ilegal saya akui strateginya jenius dan tentu saya takkan mau membuang uang untuk Sosios Madrid itu mustahil dan Vigo harus menerima kenyataan bahwa hanya kebencian yang tersisa untuknya fans Barcelona sangat memujanya dan karena mereka merasa sangat dekat dengannya mereka tak bisa mengerti mengapa dia memilih meninggalkan mereka musim setelah kepergiannya Barka menghambur-hamburkan uang penjualan Vigo dengan sia-sia trauma kehilangan Vigo seolah-olah berdampak besar karena tiga musim harus mereka lalui tanpa trofi tapi di Barnebu apa yang terjadi selanjutnya adalah sejarah Luis Vigo menghabiskan lima musim luar biasa bersama Los Blancos dia adalah pemain pertama dalam projek Los Galacticos jenius Florentino Perez dia memenangkan banyak trofi bersama para pemain bintang dan juga cinta yang besar dari Madridista Jangan lupa